Intro Halo guys, dengar Arief So, beberapa waktu lalu Gue beli sebuah IM keluaran baru dari Knowledge Zenith Dan ini adalah KZ ZSN Pro X Ya, ini adalah seri ketiga dari KZ Di seri ZSN Dan ngomongin Knowledge Zenith Merk ini beberapa tahun terakhir Jadi booming banget di kalangan penghobi audio portable Terutama yang budgetnya pas-pasan Karena dia punya sound signature yang oke di kelas harganya Terutama KZ ZSN yang lebih all-rounder Dibanding ZSN Pro Yang treble-nya sedikit extend Bahkan buat sebagian orang bakalan berasa nusuk di kuping Nah, apakah KZ ZSN Pro X ini lebih bagus dari generasi sebelumnya? Tapi sebelum mulai Buat kalian yang belum silahkan klik tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Biar kalian gak ketinggalan update-an terbaru Di industri teknologi berikutnya Dan kalau udah Let's get started Sebelum masuk ke sound signature-nya Biar enak, gue mulai dulu dari bungkusnya Overall, ZSN Pro X ini dikemas dengan kemasan Yang sama persis dengan ZSN Pro Gak ada experience baru Buat kita yang udah punya KZ ZSN generasi sebelum-sebelumnya Buat ukuran IM yang laris manis Tadinya sih, gue berharap bakalan ada experience baru saat unboxing Tapi ternyata sama aja Bahkan buku, sorry Maksudnya kertas panduannya masih sama dengan yang lama Dan gambarnya masih KZ ZST Oke, ini juga yang bikin gue jadi mikir Sebenarnya ini IM tuh beneran ada gak sih? Soalnya pas gue cek di website kzacoustic.com Sama sekali belum ada informasi mengenai IM ini Setidaknya sampai video ini dibuat But anyway, packaging-nya tetep gak bikin kecewa di harga 200 ribuan Soal build quality KZ ZSN Pro X ini punya hosting resin Dengan penutup dan nozzle yang terbuat dari logam Overall, material dan desainnya sama persis dengan ZSN Pro Cuma beda di warna dan tulisannya aja Yang bikin gue suka banget sama IM ini adalah warnanya Warna emasnya bener-bener cakep cuy Bagian resinnya juga lebih bening dari KZ ZSN Pro Gue berani kasih nilai 9 dari 10 lah buat warnanya Gak lebay dan terkesan mewah banget Setidaknya itu di mata gue Sayangnya kegantengan IM ini harus sedikit turun Karena ear tipsnya yang menurut gue kurang cakep Agak kaku Tapi di kuping gue sih ceilingnya pas banget Gue saranin sih buat ganti tipsnya pake aftermarket Apalagi buat kalian yang ngerasa ceilingnya kurang pas Atau kurang nyaman di kuping kalian Di kaset ZSN Pro X ini kita dibundle dengan kabel silver braid Dengan jack 3,5mm L-shaped dan udah gold plated Banyak orang bilang kabel silver ini sedikit banyak bisa mengimprove sektor high atau treble-nya Dan kabel ini cukup lemes jika dibandingkan dengan kabel choppernya KZ ZSN Pro kemarin Entah kabel choppernya emang udah lama aja atau emang begini Gue beli versi yang ada micnya Jadi di bagian jacknya punya 4 pol Dan di bagian micnya dia punya sebuah control button buat ngatur pemutaran musik Panjang kabelnya sih sekitar 125 cm Intinya bentuk dan juga panjangnya sama persis lah Sama versi yang kemarin Padahal gue ngarepnya dia udah punya chin slider Overall gue bisa kasih nilai 8 dari 10 buat desain, build quality dan juga materialnya Di kelas harganya sulit buat nemuin EM yang secakep dan sebagus ini Soal spesifikasi KZ ZSN Pro X ini punya spesifikasi yang hampir sama dengan KZ ZSN Pro Bedanya cuma ditakaran berat dan juga impedensi yang 1 ohm lebih tinggi Frekuensinya juga masih sama dari 7Hz sampai 40.000Hz Yang mana selain buat manusia, EM ini sepertinya juga bisa digunakan buat lumba-lumba Dan sensitifitasnya masih sama di 112dB per mW Kemudian ZSN Pro X ini juga masih pake konfigurasi hybrid driver Dimana di masing-masing sisi dia pake 1 dynamic driver 10mm Dan 1 driver balance armature 30095 Tipe drivernya sih masih sama persis dengan 2 generasi sebelumnya Tapi KZ mengklaim melakukan upgrade di konfigurasi sekaligus sound qualitynya Oke sekarang kita bakalan masuk ke sound qualitynya Perlu diingat EM yang kita review ini harganya cuma di kisaran 200 ribuan aja Jadi soal kualitas suara, ya jangan dibandingin sama EM yang harganya udah jutaan dong bapak Buat kalian yang punya budget lebih mending beli yang jutaan aja Udah auto enak buat pansos lah pastinya Tapi buat kita yang punya budget pas-pasan, EM ini bisa banget dicobain Dan penilaian gue berikut ini bakalan sangat subjektif Karena beda kuping pastinya beda rasa dan juga selera Overall di kuping gue, EM ini punya karakter suara mild V-shape Gak se-V-shape KZ ZSN atau ZSN Pro kemarin Perbedaannya cukup bisa didengarkan Walau dengan source seadanya seperti HP pada umumnya Buat dengerin, biasanya gue pake aplikasi streaming Deezer dengan paket langganan Hi-Fi Menurut kuping gue, sektor lownya punya presentasi yang lebih baik dari KZ ZSN Pro Bassnya lebih bulat, pans dan tetap terkontrol Buat musik-musik metal yang read pedramnya cepet EM ini masih cukup mumpuni Presentasi double pedal yang cepat juga masih bisa dikejar Contoh, di lagu berjudul Painkiller dari Judas Priest Ritme drum yang kebut-kebutan masih bisa dipresentasikan dengan baik oleh KZ ZSN Pro X ini Sektor midnya punya porsi yang lebih baik dari KZ ZSN Pro Posisinya sedikit lebih maju dan clear Buat yang suka vokalan dan akustikan, EM ini menurut gue udah oke dibandingkan generasi sebelumnya Apalagi buat dengerin lagu Memories dari Maroon 5 Vokalnya cukup dekat dengan kita dan suara tarikan nafas Adam Levine masih terdengar cukup jelas Tanpa terdengar efek sibilan Efek sibilan ini di bahasa gampangnya adalah bunyi his yang berlebih saat kita mengucap beberapa kata tertentu Buat vokal cewek seperti lagu Someone Like You dari Adele juga masih enak Vokalnya terdengar sweet dan bebas sibilan Tapi di kuping gue ada sedikit kesan sibilan saat gue dengerin lagu When She Loved Me dari Sarah McLachlan Sibilan ini bisa cukup terdengar di beberapa lagu Dan yang paling gampang gue notice adalah di lagu Everybody's Changing-nya Kien Ini mungkin faktor masteringnya Karena lagu ini emang susah enak didengar di beberapa kans yang pernah gue review sebelumnya Dan by the way, KZ ZSN Pro kemarin juga punya kesan sibilan Tapi di ZSN Pro X ini sibilannya sedikit lebih berasa Tapi ini untuk lagu-lagu tertentu aja ya Seperti dua lagu terakhir yang gue sebutin barusan Buat lagu lainnya sih aman Clear Sedangkan sektor high-nya sudah lebih cindak dari KZ ZSN Pro Buat gue udah gak terdengar rusuk lagi Tapi tetap berasa cering-cering dan juga detail Gue masih bisa nikmatin gebukan simbalnya Mike Portnoy di lagu The Dance of Eternity Meskipun udah gak se-extend ZSN Pro Tapi porsi simbalnya masih terdengar cukup extend di kuping gue Tanpa kesan piercing Buat dengerin lagu-lagu Metallica yang gebukan drumnya lebih energik sih Menurut gue juga masih oke Tapi buat kalian yang kupingnya anti-treble Mungkin masih bakalan berasa nusuk Tapi gue jamin gak bakalan sesakit KZ ZSN Pro kemarin Asal kalian pasang kabelnya gak kebalik By the way, pasang kabel kebalik ini emang jadi salah satu biang kerok Di balik nusuknya KZ ZSN Pro kemarin Selain treble-nya jadi nusuk Suara di frekuensi lainnya juga bakalan jadi ngacau Jadi pastiin kalian pasang kabelnya gak kebalik Soal teknikalitas Versi X ini punya soundstage yang lebih luas dari ZSN Pro Sparsinya dapet 3D imaging-nya bagus Micro detail dan juga clarity-nya juga masih dapet Buat dengerin lagu rekaman live concert Kita bisa dengan mudah notice suara penonton dari luar area panggung Tapi soal teknikalitas, gue rasa cuma sektor soundstage-nya aja Yang bisa gue notice dengan mudah Perbedaannya dari KZ ZSN Pro X Micro detail-nya juga improve Tapi gak terlalu signifikan menurut gue By the way, buat memaksimalkan potensi KANS ini Biasanya gue pakein dongle DAC Ibezo DC-01 Buat dapetin teknikalitas yang lebih baik Dan juga power yang lebih besar dari sekedar colok HP Dengan kombinasi ini Potensi KZ ZSN Pro X ini jadi lebih muncul Soundstage-nya lebih megah Clarity-nya lebih oke Micro detail-nya jadi lebih terdengar Sehingga suara-suara yang tadinya samar Sekarang terdengar lebih jelas Sektor long-nya juga jadi lebih terkontrol Bass-nya terdengar lebih tight Impact-nya lebih dapet Dan kesannya lebih cepet Karakter vokalnya tetep sweet Dengan efek sibilan Yang sedikit berkurang di beberapa lagu sebelumnya Sedangkan sektor high-nya terdengar lebih transparan Itu aja guys Review atau impresi KZ ZSN Pro X dari gue Semoga bisa membantu kalian Dan bisa ngasih gambaran umum Gimana karakter suara IM ini Buat kalian yang mau beli Silahkan klik link di deskripsi video ini Tapi tetep Gue sangat menyarankan kalian Buat cobain sendiri sebelum beli Karena enak buat gue Belum tentu enak buat kalian So Jangan telan mentah-mentah review ini Tetep harus cobain sendiri Please like dan share jika kalian suka video ini Atau Silahkan dislike jika kalian gak suka Ari pamit dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh And Bye bye guys Pucs Like dan share jika kalian شر人 сх academics